Nah itulah yang Tuhan kendaki, mau saudara yang kecil, mau saudara yang muda, mau saudara yang tua, Tuhan mau untuk kita menjadi dewasa secara rohani. Kalau sudah senang dengan semua judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema Spiritual Group. Pertumbuhan rohani. Kenapa saya mau sampaikan tentang pertumbuhan rohani? Karena penting untuk kita membangun roh kita. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh memerintah jiwa. Jiwa memerintah tubuh. Ketika roh kita mati, maka jiwa kita yaitu perasaan, kehendak, dan keputusan kita negatif. Ketika perasaan, kehendak, dan keputusan negatif, maka perkataan dan perbuatan loh tubuh pun menjadi negatif. Namun sebaliknya, kalau rohmu hidup, rohmu bertumbuh, rohmu itu dipenuhi dengan roh kudus, maka pikiran kita positif, perasaan kita positif, keputusan kita positif. Akibatnya jiwa memerintah tubuh perbuatan dan perkataan kita positif. Kenapa sampai hari ini ketika dosa mulai memanggil-manggil, seperti kita sulit berkata tidak? Karena roh kita mati. Kenapa ketika kita gagal, lalu kemudian kita sulit sekali untuk bangkit? Karena roh kita mati. Kenapa ketika kita dalam keadaan dikecewakan, kita sulit mengampuni? Karena roh kita mati. Itu sebabnya kita akan belajar bagaimana untuk melihat barometer pertumbuhan rohani saudara. Karena roh yang sehat akan membangun jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat akan membangun tubuh yang sehat. Sebalik roh yang mati akan membangun jiwa yang mati. Jiwa yang mati akan membangun tubuh yang mati. Mari saya mengajak saudara mengerti apa itu pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah suatu proses. Seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pertumbuhan rohani adalah pertumbuhan seumur hidup. Suatu proses yang dilakukan sehat terus-menerus. Bukan sesuatu yang kita dapatkan secara instan. Ini adalah proses seumur hidup untuk menjadi serupa seperti Kristus. Sebab ketika kita tidak mau lagi bertumbuh, maka kita akan mati. Yesus berkata Matius 5.48 Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Rupanya gol daripada kekristianan adalah sempurna. Menjadi seperti Bapakmu di sorga. Kata sempurna di sini bukan sempurna gak pernah bikin dosa. Kata sempurna di sini bukan sempurna seorang gak bisa gagal. Tapi kata sempurna di sini artinya sempurna dalam kebajikan. Sempurna di dalam moral ekselen. Sempurna di dalam perkataan dan perbuatan. Perbuatan itulah tujuan Tuhan untuk membangkitkan saudara menjadi seperti Kristus. Kalau Tuhan mengatakan hendak langkah sempurna. Berarti bukan kamu yang punya kekuatan menjadi sempurna. Kalau Tuhan menghendaki kamu sempurna. Berarti Tuhan yang akan memampukan kamu. Untuk menjadi sempurna sama seperti Kristus. Bertumbuh mengakibatkan kita menjadi dewasa. Dewasa di sini bukan bicara soal fisik. Tapi dewasa di sini bicara soal spiritual. Ada orang yang umurnya dewasa. Tapi minta maaf sifatnya. Seperti kekanak-kanakan. Susah mengampuni. Susah taat. Susah lemah lembut. Tapi ada juga orang yang umurnya muda. Tapi sikapnya dewasa. Nah itulah yang Tuhan kendaki. Mau saudara yang kecil. Mau saudara yang muda. Mau saudara yang tua. Tuhan mau untuk kita menjadi dewasa secara rohani. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi lima sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax